oke selamat datang di channel Taman Cikalabadi kali ini kita akan menjelaskan tanaman dan Kambuja Jepang yaitu Kambuja Jepang ini hasilnya dari stek yaitu dari stek batang kita potong dan kita tanam ini hasilnya seperti ini dan caranya kita potong dan waktu itu sudah kita tanam yaitu dengan keunggulan yang besar bawahnya kita jadikan bonsai dan ini atasnya dan ini akan kami berikan penjelasannya bagaimana cara menanamnya dan bagaimana cara memotongnya ini sistem stek ya jadi Kambuja Jepang ini bisa sistem stek dan juga bisa diperbanyak dari biji oke jadi Kambuja Jepang ini bisa dari biji dan bisa di stek batang kalau dari biji seperti ini hasilnya ini yang dari biji yang dari biji hasilnya seperti ini oke ini contoh yang dari biji seperti ini dan yang akan kami jelaskan adalah yang stek dari batang yaitu ini akan kita potong ya cara kita cara motongnya ini dulu sudah kita tanam ini bisa kita setek lagi jadi yang ini bisa kita setek lagi kita potong secara potongnya seperti ini jadi pisau diusahakan harus tajam ini kita motong dan nanti setelah kita potong ini kita tanam oke ini kita potongin saja semua diperbanyak dan bekas potongan yang dibawah nanti akan tumbuh lagi ini cara berbanyaknya seperti ini ini adalah contoh yang sudah jadi jadi sudah jadi dan ini kita potong nanti bekas potongannya akan cabangnya akan lebih banyak dan ini biar efesien jadi kita jadikan satu cara perbanyaknya kita potong dan nanti kita tanam ujungnya kita tanam semua saja ini setekan dari batang ya cara tanamnya seperti ini misau diusahakan harus tajam jadi nanti bisa bagus hasilnya hasilnya ini jadi semua jadi media tanamnya harus gembur sekali bambuja ini adalah tanaman panas oke seperti ini ini cara motongnya ini miring jadi miring ini nanti bila mana kena air ini akan cepat cepat kering jadi akan tumbuh semi baru atau tumbuh yang muda tumbuh tunas baru yaitu ada daunnya ini yang hasil bonggolnya yang dari bawah yang waktu itu kita juga kita setek juga ya jadi nanti ini akan tumbuh tumbuh baru yaitu tumbuh seperti yang kita bisa kita lihat tumbuh baru nanti saya kasih contohnya ya tumbuh baru atau semi baru adalah seperti ini yaitu semi baru atau tumbuh daun baru setelah ini dipotong ini nanti akan tumbuh oke dan selanjutnya kami akan jelaskan dulu cara nanam setek ujungnya ya setek ujungnya itu harus ditanam ya setek ujung ini harus ditanam dengan media yang gembur sekali ya medianya gembur sekali ini akan kita tanam seperti ini ini dengan media yang gembur sekali jadi nanti kita tanam karena kita produksi dalam jumlah banyak jadi kita nanti kita jadikan satu dulu setelah sudah hidup seperti ini itu bisa dipisahkan nanti kita pisahkan kita tanam ya inilah ujungnya seperti ini bekas potongannya dengan pisau yang tajam jadi rapi sekali biar tidak luka kalau luka nanti akan terjadi busuk seperti ini ya bekas potongnya seperti ini jadi pisaunya yang digunakan harus tajam dan ini akan saya kasih tahu cara tanamnya oke kita akan menanam yang setek atas dulu nanti yang ini udah ada akar nanti juga kita praktekkan kita akan tanam dan kambuja ini adalah suka panas media tanam yang digunakan yaitu kita biasa ini bisa campuri pasir bisa tanah merah campuri tanah merah sedikit dan sekamnya berbanyak yaitu bisa tanah bakar juga kompos campuri buku kandang sedikit saja karena buku kandang ini panas sekali kalau kebanyakan nanti bisa busuk oke seperti ini kita praktekkan cara tanamnya pertama kita kasih resapan ya pertama kita kasih resapan ini adalah sekam sekam mentah sekam mentah ini kuat sekali dan lama busuknya jadi untuk serapan bagus sekali ini kita kasih agak banyak saja serapan pada waktu penyetekan itu harus banyak karena air biar turun ke bawah air biar cepat turun jadi tidak mengendang air kalau terjadi mengendang air nanti ini akan busuk jadi gagal setek makanya itu dikasih serapan yang banyak ya dan kita pakai serapan dengan media tanam sekam ini nanti bila mana padat nanti kita mudah sekali cara kita buka bioporinya jadi dari sini kalau memang padat ini bisa kita tusuk jadi langsung air langsung turun bila mana padat ini ditusuk dari sini oke ini akan kita tanam selanjutnya kita kasih media biasa diatasnya media yang sudah dicampur ini diusahakan media tanamnya yang penuh saja ini sudah dicampur media tanam ini ada bakaran bekas bakaran sampah ada kompos dan macam-macam yang penting bebas dari oli dan minyak kita sudah kita pastikan bahwa ini udah aman ya kita cara tanamnya udah sekali seperti ini ya kita dikumpulkan dulu jadi satu jadi biar biar hemat tempat jadi sekali nyiram itu bisa dapat banyak nanti setelah sudah ini kita baru kita pisahkan kalau setelah hidup seperti ini kita tancapkan jangan terlalu dalam kira-kira 5 cm kalau potnya ini setinggi gini 5 cm cukup ini kita masukkan di tengah dari tengah ke pinggir cara tanamnya jadi ini muatnya bisa banyak sekali bisa kita bikin yang rapat saja cara tanamnya seperti ini dan nanti hidupnya seperti yang pernah kita tanam ini jadi kita tanamnya seperti ini kita setek batang itu mudah sekali kamboja ini diperbanyak mudah sekali caranya seperti ini nanti ini bisa bagus jadi bawahnya akan kita tanam dan atasnya juga kita tanam jadi bisa dikumpulkan dalam satu pot jadi biar nantinya kalau sudah hidup itu bisa dibisahkan dan ini sudah 4 bulan yang lalu yang kita tanam oke udah jadi udah bisa nanti kita buka ini sudah dakar ya yang lama ini kita praktekkan ya satu ini saja cara tanamnya ini mudah sekali oke ini bisa muat banyak sekali ya jadi nanti kalau sudah hidup itu bisa dibisahkan satu persatu jadi karena kita dalam jumlah banyak itu waktu penyetikan harus hemat tempat ya jadi nanti setelah ini sebenarnya ini sebenarnya ini dibikin satu seperti ini juga hidup ya satu seperti ini juga hidup contohnya adalah ini yang kita langsung kita langsung tanam ke polybag ini bisa sudah akar seperti ini ini langsung ke polybag ya ini seperti ini oke cara tanamnya seperti ini ya ini yang ini kita jadikan satu saja ini bisa seperti ini cara tanamnya bila mana disatukan dan nanti kita bisa ya oke seperti ini ya dan yang kedua kita akan tanam yang yang sudah jadi ini ini akan kita tanam di pot yang ini yang setekan sudah kita siapkan potnya ya kita tanam ini kita cabut ini hasil setekan selama 4 bulan itu sudah tumbuh akar seperti ini ini media tanam udah kembur langsung kita tanam langsung kita tanam saja oke seperti ini dan Kambuja ini adalah tempat panas ini bekasnya kita tanam seperti ini oke seperti ini cara kita tanamnya lebih besar sekali tambahin media tanam ini penuhin saja media tanamnya ini sudah dakar jadi yang tadi kita potong ini kita buktikan bahwa setek ini dengan mudah setek batang Kambuja ya jadi jangan lupa subscribe share dan komennya yaitu tentang Kambuja Jepang ini ini kita cabut semua nanti kita tanam ini hidup semua ada akan oke seperti ini dan ini nanti baru kita tanam satu satu persatu itu kita tanam satu persatu seperti ini hasilnya hasil kita setek dan atasnya kita bisa kita tanam lagi nah seperti ini sudah dakar semua ini udah dipastikan hidup dan ini harus di tempat panas ya harus di tempat panas yang lama seperti ini oke seperti ini Kambuja Jepang yang lama dan ini nanti akan kita tanam semua jadi mudah sekali cara tanamnya ya mudah sekali cara tanam setek Kambuja Jepang ini dengan penjelasan kami ini semoga bermanfaat bagi kalian semua dan bila mana pada penjelasan saya kurang jelas bisa dibaca di deskripsi video kami jadi semua ada deskripsinya di video Taman Cikalabadi silahkan dibaca saja bila mana kurang jelas ya dan sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih dan selamat mengikuti video saya berikutnya terima kasih